Penampilan Gibran dalam debat perdana cowok pres dinilai mengejutkan warga net. Meski demikian istilah sulit yang digunakan Gibran pada kedua cowok pres lainnya ditanggapi negatif. Berikut perbincangan Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, Rustika Herlambang yang mengopas data media sosial bersama Jati Dharma. Bagaimana dengan soal gestur yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 yang ada yang mengatakan kalau gak salah bahwa ini mirip sekali dengan bapaknya? Betul sekali, itu adalah salah satu respon yang sentimen positif oleh netizen gitu. Karena apa? Ternyata Gibran meniru dalam tena petik apa yang dilakukan oleh bapaknya gitu. Jadi dia berkata atau dia menyampaikan sesuatu berdasarkan atas pengalamannya gitu. Dan itu persis sama dilakukan oleh Jokowi ketika pertama kali ikut debat, dia lebih banyak bercerita tentang apa yang dia sudah lakukan. Dan karena bercerita tentang sesuatu yang menjadi pengalaman dia, maka dia akan sangat menguasai gitu. Dan tadi saya bilang terkait sama tip and tricks gitu kan. Bagaimana Gibran membuat dalam tena petik dua lawannya itu agak tergegep, gegara, istilah-istilah yang sangat teknis banget gitu. Sehingga netizen juga bingung ini apa gitu. Dan itulah yang mendapat atensi dari netizen gitu. Artinya dalam kondisi terjepit kemarin, ternyata Gibran berhasil untuk membalikkan keadaan. Seperti itu. Tapi ada spesifik nggak, terkait dengan pertanyaan ini sampai kepada lawan-lawannya dari Gibran tadi yang bisa dikatakan cukup membuat sulit begitu ya. Aslan yang lainnya ini ngerasa pertanyaannya apa, dia tidak paham gitu. Dan itu disoroti khusus nggak oleh netizen? Betul, tapi akhirnya kan sentimennya negatif gitu kan. Karena munculnya adalah kenapa sih Gibran kok memberikan istilah-istilah yang rumit gitu kan. Seperti SGIT gitu. Jadi pertanyaannya aku sulit, seolah-olah memang sengaja gitu untuk mengecek, kan kedua kandidat ini kan dia tidak tahu terkait sama hal itu gitu. Dan lucunya gitu ya, beberapa hal yang diangkat itu adalah, apa namanya, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Oke. Nah makanya kalau misalkan bicara soal itu, berarti bisa dikatakan dalam debat kedua Capa Chow Pres kali ini, bisa dibilang Gibran menjadi bintangnya, cukup menonjol. Namun ketika melakukan serang-menyerang tadi, ternyata netizen tidak terlalu menyukai begitu ya. Cepat cinta damai. Betul gitu. Terima kasih.